Masih bersama kami, Pembersa Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau disingkat PKK Kabupaten Karanganyar menggelar sosialisasi pola hidup sehat kepada ibu-ibu di Desa Jatiwarno, Karanganyar. Seperti apa sosialisasinya? Ini dia liputannya. Pada masa pandemi COVID-19, perlu memperhatikan pola hidup sehat agar terhindar dari virus COVID-19 yang dengan mudah menyerang imun tubuh manusia. Pola hidup sehat yang dimaksud adalah menjaga imun tubuh agar tetap stabil. Hal yang perlu dilakukan adalah dengan mengkonsumsi vitamin C dan mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi. Maka dari itu, masyarakat perlu diberikan informasi terkait pola hidup sehat di kala pandemi. Saya Anastasia, saya dari PKK Kabupaten, dari POKJA 1. Tadi saya memberikan materi tentang pola hidup sehat di masa pandemi. Dan saya bersyukur, ternyata warga, semua warga bisa menerima dengan materi yang sederhana, bisa dicernal. Dan Alhamdulillah juga ternyata apa yang kami sampaikan, semua bisa dirasalkan. Terima kasih. Kegiatan yang diselenggarakan berkat dukungan dari Program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-109 di Karanganyar ini dapat diterima baik masyarakat. Memang informasi mengenai pola hidup sehat di kala pandemi ini sangat diperlukan oleh masyarakat. Tim Liputan melaporkan. Kita, kalau kita... Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.